Ya oke, siap Vin mulai Wah mantap mantap Selamat malam Selamat melayani Selamat melayani yang pengen diubah Aku Kevin Dan teman aku Aku Devi Aku dari TEDU Dan dari CHM Sudah kita ketahui Bahwa hari ini kita ada Seminar Tentang untuk kebangsaan Indonesia Tema Indonesia Perbu Indonesia Tangguh Nah Sebelumnya mungkin Rusia boleh dipandu untuk Tandown ya Biar kita bisa ngeliat Nah ya Oke Pertama Kita harus Sambut dengan lagu pemuka Dengan judul Bangun pemudi pemuda Kita bisa dipandu Indonesia Bangun pemuki Pemuda Indonesia Menda Tangan Bangunanmu Sing-singkangan Untuk Nang Nang Tangan Bangunanmu Tangan 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sampai jumpa. 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 Bapak Kardinal, jangan dilupakan mengenai aspek amalkan Pansasila itu menjadi bagian dari saya sudah integral di dalam hidup kita sebagai orang Katolik dan juga warga negara Indonesia. Dari Mons. Sugiyo Pranoto menghasilkan 100% Katolik, 100% nasionalis atau dalam bahasa ini adalah 100% patriot, 100% Katolik, 100% patriot, patriot itu kemudian mencintai bumi Indonesia ini yang kemudian dalam perjalanan dikenal sebagai 100% Indonesia. Maka kita mensyukuri di tahun ini 76 tahun kemerdekaan kita boleh tinggal di negeri Indonesia yang tangguh ini dalam menghadapi pandemi dan kita boleh merasakan menerima berkat dari Indonesia yang tangguh dan kita bersama-sama bertumbuh. Kalau saya sudah usia 50 tahun sekian itu merasakan bagaimana Indonesia itu tumbuh sangat cepat dari zaman dulu saya kecil itu negara yang tertinggal sekarang Indonesia ya setara dengan negara-negara maju. Tergantung kemudian kita manusia-manusia yang tinggal di Indonesia ini yang kayaknya masih harus dibangun bersama untuk terus tumbuh. Kita punya kontribusi langsung dalam pertumbuhan Indonesia. Semoga Tuhan memberkati acara kita semua malam hari ini untuk bersama-sama bertumbuh menjadi bagian dari keindonesiaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Mungkin sekarang kita bisa ke Romo Ponco. Kita Romo Ponco. Malam Romo. Malam Romo. Ada Romo penyelesaian. Halo. Selamat malam Romo. Malam. Malam. Sepertinya Romo Ponco. Apa gangguan sial kali ya? Nanti di bagian penutup boleh. Bagian di. Oke kalau gitu sekarang setelah kita mendengar kata sambutan dari Romo Paruki. Angkah lebih baiknya untuk meningkatkan nasionalnya semua kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cool. Wih. Mantap. Kita harus lebih semangat lagi nih untuk Indonesia yang ke-76. Nam. Nam. Terima kasih telah menonton 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 Ini gambar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton! Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! di situ, dan juga di belakang jauh dekat Rawapening itu ada Fort Wilhelmina, yaitu Benteng Wilhelmina, tempat dahulu tangsi militer Belanda dan juga penjara militer ada di situ. Sekarang tidak dipakai sebagai penjara militer, tetapi sebagai penjara umum. Nah, saudari-saudara, saya mengajak Anda semua berefleksi. Memangnai kemerdekaan bangsa dan negara kita yang ke-76 ini, pertanyaan bagi kita adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh atau benar-benar merdeka? Terlebih dalam situasi kondisi sekarang ini, mungkin dengan PPKM level 4, apakah kita juga masih mengerutu? Wah, pemerintah ini gimana? Tidak boleh keluar, aku mau piknik ke puncak, tidak bisa. mau ke pantai, tidak bisa. Mau belanja saja juga susah. Kerja di rumah dan segala imbas. Baik ekonomi, sosial, budaya, rohani di masa pandemi ini. Nah, ini pertanyaan bagi kita. Apakah kita benar-benar merdeka atau terpasung oleh pandemi ini? Nah, maka saya mengajak Bapak-Ibu saudara-saudara untuk merenungkan Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya bacakan. Kemudian pergilah orang-orang farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Bapak-Ibu dan surat-surat, Injil ini selalu menjadi bacaan liturgi pada perayaan hari ulang tahun dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal Ekaristi perayaan hari ulang tahun itu, Injil ini yang selalu dipakai. Nanti kita 17 Agustus hari Selasa, kita bersama-sama merayakan Nekaristi ya Bapak-Ibu secara live streaming jam 9 pagi. Bacaannya tentang Matius ini. Bapak-Ibu, bacaan Injil Matius ini sering menjadi bacaan liturgi. Tadi sudah saya katakan. Dan Injil ini berbicara tentang kewajiban yang harus diberikan kepada kaisar, atau pemerintah, atau penguasa, dan juga kepada Allah. Injil Matius ini ingin menunjukkan bahwa tidak ada maksud untuk mempertentangkan dua otoritas, yaitu pemerintah dan juga Allah. Tidak mempertentangkan, tetapi lebih pada mengajarkan sisi keadilan. Prinsipnya adalah, ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan adalah lebih utama dibandingkan dengan segalanya. Seperti yang didengungkan oleh Rasul Petrus dan para Rasul yang lain. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita bisa membuka pada kisah para Rasul. Karena Tuhan telah menciptakan kita semuanya ini, manusia, sebagai gambaran Allah. Maka peraturan yang baik, yang dibuat sesuai dengan akal budi kita, dia harusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan kata lain, hukum ilahi tidaklah bertentangan dengan hukum kodrati. Sebaliknya, yang ilahi menyempurnakan yang kodrati itu. Apa yang menjadi permasalahannya? Dari kisah tulisan Injil Matias tadi, saudara-saudara kita bisa melihat. Mari. Kalau kita membayar pajak, berarti mengakui dan menerima Romawi saat itu sebagai penguasa. Kalau kita membayar, itu artinya kita mengakui. Tetapi hal itu akan berbeda jika penguasa itu bertindak kejam dan lalim. Pemerintah Romawi saat itu memang bertindak kejam dan lalim. Oleh karena, jika membayar pajak kepada penguasa, maka berarti mereka ini mendukung penguasa kafir dan menyembah dewa-dewa. Ingat, Romawi itu politeisme, menyembah banyak dewa. Sementara tradisi Yahudi itu adalah monoteisme. Dan hal inilah yang kemudian menjadi persoalan utama bangsa Yahudi itu. Maka dihadapkan pada itu, kita bisa melihat Yesus. Bila Yesus menyetujui pembayaran pajak penduduk yang diklaim penguasa Romawi, maka Yesus akan berhadapan dengan mereka yang bersikap nasionalis, bahkan ultranasionalis, dan akan dianggap meremehkan pandangan teologis bahwa tanah suci ialah hak yang langsung diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Lawong itu diberikan oleh Allah kok, disuruh membayar pajak. Nah, itu gambarannya. Maka itu yang harus dihadapi Yesus. Dan disinilah orang-orang farisi bisa memakainya untuk mengobarkan rasa tidak suka kepada Yesus. Ingat, Injil Matius tadi sudah menulis, memang pada dasarnya orang-orang itu jahat kepada Yesus. Maka apapun akan digunakan. Kalau itu timbul rasa tidak suka kepada Yesus, maka runtuhlah wibawa Yesus sebagai guru. Dan yang mengajarkan kebenaran akan kehendak Allah. Itu satu sisi. Nah, tetapi di sisi lainnya, bila Yesus mengatakan jangan, atau ah, tidak perlu bayar pajak, maka Yesus akan bermusuhan dengan para pendukung Herodes. Dan orang-orang Herodian yang dibawa serta, orang-orang farisi dan sekaligus melawan politik Romawi, dan bahkan nantinya dicap sebagai pemberontak. Kalau tadi Yesus mengatakan, eh, tidak usah bayar pajak. Tidak usah saja. Nah, ia bisa dicap sebagai pemberontak. Maka, Bapak-Ibu, Saudara-saudara, jawaban apapun akan membuat Yesus mendapat lawan-lawan baru. Dan memang itulah yang diinginkan oleh orang-orang farisi. Maka, yang perlu, yang bisa kita sikapi dan belajari adalah tentang prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengatakan bahwa kita harus memberikan kepada seseorang, termasuk Tuhan di sini, apa yang menjadi haknya. Contohnya, kalau di lingkungan masyarakat kita ada bantuan sosial, ada BLT, dan lain sebagainya. Maka, saya mengajak kita semuanya untuk melihat tiga perintah pertama dalam dekalog. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, tahu dekalog itu apa? Ya, dekalog adalah sepuluh perintah Allah. Maka, di tiga perintah pertama, yaitu hormatilah Tuhan Allahmu. Nah, prinsip keadilan tersebut dengan demikian, Yesus mengajarkan agar kita bisa memberikan keadilan kepada penguasa dengan memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada penguasa. Dan pada saat yang bersamaan, memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Perintah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Mungkin kita secara penuh, sepekan penuh itu bekerja, mencari rezeki, dan itu memang logis dan harus. Tetapi tiba saatnya hari Minggu, hah, males. Capek, mending untuk tidur, mending untuk istirahat. Kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Apalagi sekarang Ekaristi-Ekaristi dilayani melalui online. Godaan untuk dalam tanda petik malas, itu semakin besar juga. Ah, nanti aja ikut yang jam sembilan. Wah, tidurnya kesiangan. Nanti aja ikut yang jam sebelas. Waduh, ada acara lagi. Nanti aja jam tiga, lepas lagi. Jam lima, lepas lagi. Ah, malah satu hari itu malah lepas. Kita tidak kemudian, tidak mampu menguduskan hari Tuhan. Maka, keadilan kepada Tuhan itu diberikan oleh manusia dalam bentuk kebajikan agama, religion, atau agama kita. Itu adalah jawaban atas wahyu yang diberikan Allah kepada kita melalui iman kita. Kesadaran bahwa Tuhan itu sebagai pencipta dan pemelihara manusia, maka patut mendapatkan pujian dan disembah yang diwujudkan dalam agama itu. Maka inilah bentuk bagaimana kita memberikan yang menjadi hak dari Allah itu sendiri. Nah, ini adalah Thomas Aquinas, seorang bapak-bapak gereja yang hidup tahun 1225 sampai 1274. Sudah-sudah, di dalam komunitas dan masyarakat, kita tentu mengenal adanya keadilan yang disebut keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Keadilan tersebut mengatur hubungan antar individu. Saya dan Bu Marcelina, saya dan Pak Mikhail Boni, dengan Maria Emanuel Lugani, dan lain sebagainya. Semua antar individu atau antar bagian. Di sini disebut keadilan komutatif. Juga antara bagian kekeseluruhan, ini yang disebut dengan keadilan legal, serta mengatur keseluruhan keindividu, disebut dengan, menurut Thomas Aquinas, sebagai keadilan distributif. Ini gambar Kardinal Sepuh, Kardinal Julius, dan di sebelah kirinya adalah Almarhum Monsinyur Julianus Sunarko, dahulu Uskup Koskupan Purwakerto. Ini saya potret pada tahun 2018. Setiap tanggal 17 Agustus, Bapak Kardinal Julius, dan dahulu Monsinyur itu merayakan upacara bendera. Upacara hari ulang tahun proklamasi. Ini di Kompleks Novisiat Kiri Sonta. Mereka yang sepuh, mereka yang pembesar-pembesar gereja, ikut menghormati negara dan bangsa melalui upacara bendera ini. Masih melanjutkan yang tentang keadilan tadi. Kontrak-kontrak berada di bawah tuntutan keadilan komunitatif yang mengatur pertukaran antara pribadi-pribadi dengan memperhatikan hak-hak mereka dengan seksama. Mungkin dengan gaji dan hak yang harus mereka terima. Keadilan komunitatif wajib sifatnya. Dan keadilan ini menuntut bahwa orang melindungi hak-hak pribadi. Membayar kembali utang. Sudah-sudah ada yang punya utang atau tidak. Biasanya yang meminta utang itu malah kalah galak dengan yang berhutang. Maka ini masuk dalam keadilan. Termasuk membayar kembali utang. Dan memegang yang telah diterima dengan dan memegang teguh kewajiban-kewajiban yang telah diterima dengan sukarela. Tanpa keadilan komunitatif tidak mungkin ada suatu bentuk keadilan yang lain. Keadilan komunitatif dibedakan dari keadilan legal yang menyangkut kewajiban para warga negara terhadap persekutuan. Dan dari keadilan distributif yang mengatur apa yang harus diberikan persekutuan kepada para warganya. Tentu sesuai dengan sumbangan dan kebutuhan mereka. Kita bisa melihat semuanya dalam katekismus gereja katolik yang tadi nomor 214.11. Sekarang 2412. Demi keadilan komunitatif, kewajiban untuk ganti rugi menuntut bahwa orang mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Maka bisa kita lihat contohnya ketika Yesus memuji Zacchaeus, seorang pemucuk. Siapa yang secara langsung atau tidak langsung mengambil milik orang lain berkewajiban untuk mengembalikannya atau membayarnya kembali dengan uang tunai atau dalam natura. Demikian juga mengganti kerugian bunga atau manfaat yang pemilik sah dapat terima darinya. Maka kita tentu mendengar apa yang dikatakan Zacchaeus pada Injil Lukas bab 19.8 itu Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan empat kali lipat. Nah inilah mengganti kerugian bunga atau manfaat yang pemilik sah yang dapat diterima darinya. Siapa yang dengan salah satu cara telah mengambil keuntungan darinya dengan sadar umpamanya siapa yang menyuruhnya atau yang telah bekerja sama atau yang melindunginya berkewajiban untuk ganti rugi sesuai dengan tanggung jawab dan keuntungannya. Nah inilah salah satu prinsip keadilannya Bapak Ibu, Saudara-saudara. Maka kita kemudian diajak melihat bahwa Tuhan itu melebih segalanya. Mengapa? Karena hal yang kekal lebih utama daripada hal yang sementara. Maka kewajiban kepada Tuhan harus lebih utama daripada kewajiban kepada Kaisar atau sesuatu yang bersifat sementara. Karena jiwa lebih utama daripada tubuh, maka kepentingan spiritualitas kita, kepentingan rohani kita harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan tubuh. Kewajiban umat beriman untuk menjadi warga negara yang baik ditegaskan tadi dalam katekismus gereja katolik. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara, ketaatan terhadap pemerintah tidak dapat melebih ketaatan kita kepada Allah. Jadi peraturan-peraturan yang melanggar hukum kodrati dan hukum Allah tidak dapat ditakati. Maksudnya, Romo, maka kita bisa melihat dalam katekismus gereja katolik nomor 2242. Warga negara mempunyai kewajiban hati nurani untuk tidak mentaati peraturan wawonan negara. Kalau peraturan ini bertentangan dengan tata kesusilaan, hak asasi manusia atau nasehat-nasehat Injil. Tentu kita tahu, Bapak Ibu, nasehat-nasehat Injil itu selalu yang baik. Tentang kasih. Tentang memanusiakan orang lain. Nah, inilah katekismus menyebut itu tidak mentaati peraturan wawonan negara kalau. Dengan pengadaian kalau. Peraturan ini bertentangan dengan tata kesusilaan, hak asasi manusia, atau nasehat-nasehat Injil. Menolak mematuhi wawonan negara kalau tuntutannya berlawanan dengan hati nurani yang baik. Menemukan pembenarannya di dalam perbedaan antara pelayanan terhadap Allah dan pelayanan terhadap negara. Tadi sudah saya sebutkan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam sejarah dunia, pernah beberapa, bukan beberapa, banyak sekali perwira-perwira dari komunitasnya Adolf Hitler, nasi. mereka juga banyak sekali berupaya untuk memberontak terhadap Adolf Hitler. Ya, karena apa? Karena perintah-perintah yang diberikan oleh Hitler sebagai yang berkuasa tentu bersinggungan atau bertentangan dengan tata kesusilaan hak asasi manusia atau nasihat-nasihat Injil. Tentu para perwira Jerman itu tidak mungkin tidak detail membaca Injil ya, tetapi dalam hal ini yaitu hak asasi manusia. Bagaimana genocide, pemusnahan bangsa Yahudi itu dilakukan pada masa nasi Hitler itu. Nah, inilah yang kemudian bertentangan dengan hati nurani itu. Maka, mereka berupaya melakukan dalam terhadap petik pemberontakan terhadap Hitler. itu dapat Bapak-Ibu baca banyak sekali di medsos sudah ada di historia.co.id itu banyak sekali mengulas tentang sejarah dunia. Maka, Maka, bila para warga negara mengalami tekanan dari pihak pemerintah yang melampaui batas wawenangnya, hendaknya, mereka jangan menolak apapun yang secara objektif memang dituntut demi kesejahteraan umum. Tetapi boleh saja mereka memperjuangkan hak-hak mereka serta sesama warga negara melawan penyalahgunaan kekuasaan ini dengan tetap mengindahkan batas-batas yang digariskan oleh hukum kodrati dan injil. Ini dari Gaudium et Spes artikel 74 nomor 5. Artinya apa Bapak-Ibu? Oke, kita mungkin tidak suka dengan penguasa. Tetapi kan kita harus menggunakan caranya itu dengan proporsional dan juga dengan bijak. Tidak langsung kemudian wah kita anu aja berontak. Tidak, kita bisa mewakilkannya kepada wakil-wakil kita. Tentu di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itulah cara-cara diplomasi yang kita lakukan. Tidak kemudian gelap mata kemudian melakukan suatu anarki. Bukan seperti itu. Nah, inspirasinya oleh karenanya Bapak-Ibu serius-soraku diinspirasikan oleh ajaran Tuhan dari Injil Matius tadi, marilah kita membangun niat untuk berbuat sesuatu yang baik dan berguna bagi negara dan masyarakat. Ingat tadi pesan Monsignor Sudio, kita menjadi orang Katolik juga harus menjadi patriot yang mencintai negara kita secara total. Kiranya, Bapak-Ibu sudah-sahara, tidak cukup bila kita semua ini hanya menjadi warga negara atau masyarakat yang alim. Contohnya, tidak melanggar hukum atau taat dengan aturan bersama, taat membayar pajak yang menjadi kewajiban kita atau tidak membuat masalah. apanya itu tidak ternyata. Maka, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu berbuat lebih dari itu semua. Maka kembali saya mengajak Bapak-Ibu secara-secara masuk pada pengalaman Injil Matius tadi. Kita melihat kembali ketika Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Gambar dan tulisan siapakah ini? setidaknya itu tatapkan kepada kita. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah gambar dan tulisan kita? Apakah kita gambar atau wajah atau rupa kita sudah semakin menunjukkan identitas Kristiani kita? Di sini saya mengajak kita tidak perlu mencari muka di mana-mana. Muka kita, wajah kita, gambar kita sudah sangat jelas Bapak-Ibu saudara-saudara yaitu muka atau wajah Kristiani. Apa yang dimaksud muka atau wajah Kristiani? Muka Kristiani atau wajah Kristiani tidak lain tidak bukan adalah muka atau wajah atau gambar kasih. Muka atau wajah Kristianitas kita adalah wajah yang mau menerima setiap manusia tanpa banyak memandang. Memandang jabatan, memandang kekayaan, memandang kedekatan, memandang setuah sosial, dan lain sebagainya. satu-satunya pandangan kita adalah pandangan kemerdekaan. Kita menghormati kebebasan saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, yaitu kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Tadi berikut di atas memberikan gambaran keadilan, yaitu memberikan apa yang menjadi hak orang lain, termasuk Tuhan. maka kalau keadilan dapat diterapkan, maka damai sejahtera akan muncul. Kitab Masmur mengatakan kasih. Nah, kasih adalah wajah kristianitas kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Jadi, Bapak-Ibu, saudara-saudara, kalau kita mau menciptakan damai sejahtera, maka mulailah dengan bersikap adil. Dengan demikian, keadilan akan bertemu dengan damai sejahtera dalam satu kesatuan. Nah, sekarang, saat ini, situasi kondisi saat ini, saya menampilkan temanya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-76. Tangguh, saudara-saudara, memiliki arti firm, strong, kuat, teguh, kukuh. Menjadi pribadi yang tangguh adalah pribadi yang pantang menyerah, tidak mudah merasa lemah akan sesuatu yang terjadi dan menimpanya. Ia melihat yang tangguh itu, melihat sesuatu yang terjadi itu dari segi positifnya. Ingat pada slide pertama tadi, Bong Karno, bagaimana ia mengalami pembuangan, pengasingan berkali-kali dengan tokoh-tokoh saat itu, Bung Hatta, Agus Salim, Syahrir, dan masih banyak lagi yang harus dibuang, diasingkan sampai ke Sumatera, bahkan sampai ke Nusa Tenggara Timur. Tangguh. Sementara tumbuh dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan sebagai pertama timbul atau hidup, atau bertambah besar, atau sempurna, atau sedang, ayat kedua, sedang berkembang menjadi besar. Maka sebagai nation, Indonesia itu mengalami peristiwa terbentur-bentur untuk terbentuk. Ini istilahnya Mother Teresa dari Kalkutta. Atau tatapan dari kita adalah Ijil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23 tentang benih. Bapak-Ibu, saudara-saudara, ingat ini berbicara tentang apa? benih itu yang disebar itu kemudian ada di tanah yang baik, ada yang di tempat yang dihimpit oleh bebatuan, atau yang humus atau tanahnya tipis, jadi tidak berakat dengan kuat. Maka dengan perih Indonesia kita ini sebagai nation, itu tetap setia. Indonesia tidak mudah menyerah, kalah, tangguh. Ia percaya diri untuk terus bertumbuh dalam himpitan apapun. Maka kita kemudian ingat tentang spiritualitas benih itu. Tidak ada kemuliaan tanpa yang namanya penderitaan. Atau bahasa Jawa Jerbasuki Mowobeyo. Usia 76 tahun itu tidak mulus-mulus saja loh. Ada banyak pengalaman jatuh bangunnya. Tentu Bapak Ibu juga merasakan rekaman-rekaman peristiwa sampai tahun ini kita bisa merayakan 76 tahun kemerdekaan kita. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa adanya kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penyerahan. Tidak ada buah tanpa korban. Pastinya ada sesuatu keindahan jikalau benih itu mati dan memenuhi tujuannya. Nah benih-benih itulah yang dahulu juga sudah dikobarkan oleh para pendahului kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Para pejuang kita bisa jadi leluhur-leluhur Anda semua dahulu adalah pelaku-pelaku perjuangan kemerdekaan itu yang mungkin luput dari catatan tinta emas sejarah Indonesia. Kita syukuri, kita hormati, dan kita tumbuh kembang dan kita manfaatkan dengan baik pengorbanan yang sudah dilakukan oleh begitu banyak orang pada masa perjuangan kemerdekaan itu. Nah saat ini Bapak Ibu kita itu berhadapan dengan yang namanya pandemi. Kita semua masing-masing merasakan situasi kondisi ini juga menguji ketangguhan kita. Bahkan dari lingkup pribadi kita mungkin kemarin juga ada yang menjadi penyintas COVID menjalani isoman atau dengan sangat-sangat sedih kita kehilangan anggota keluarga kita oleh karena pandemi ini. Atau juga tetangga kiri-kanan kita yang dahulu tumbuh bersama kok dia harus berpulang pada masa COVID ini. Nah timbul tumbuh kesadaran bersama komunal untuk mengejar kebaikan bonum komuni. Dan inilah dilakukan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara apa mau kita sekarang. Maka untuk juga menghormati menghargai mensyukuri perjuangan pendahulu-pendahulu kita termasuk para pejuang-pejuang dan patriot-patriot negara kita maka mari kita sebagai nation juga terus berjuang berjuang bersama untuk apa Romo? Yaitu untuk memutus rantai pandemi yang tentu terus menguras air mata kita menguras letih fisik kita psikologis kita sudah banyak sekali pengorbanan yang diberikan oleh para dokter para tenaga medis tenaga kesehatan untuk ikut juga merawat yang terpapar Corona teman saya itu rektor seminari menengah di Ketapang tadi membuat status di Facebooknya kita mengisi kemerdekaan itu ya dengan menjalani protokol kesehatan dengan baik dia memakai gambar wajahnya dengan masker maka inilah Bapak Ibu Saudara perjuangan kita hari ini tidak perlu membawa bambu runcing tidak perlu membawa bedil dan senjata tidak tetapi perjuangan kita adalah kita bersama-sama mari pertama kali disiplin dalam menjaga protokol kedisiplinan sebagai warga masyarakat menjalankan arahan pemerintah disiplin dalam menjaga protokol masker cuci tangan menghindari kerumunan tidak pergi kemana-mana maka tadi di awal itu saya bertanya apakah Bapak Ibu Saudara-saudara merasa bersungut-sungut dongkoh dengan aturan yang sementara yang diberikan pemerintah tentang PPKM nah disinilah ajakan dari kita adalah sebagai 100% katolik 100% Indonesia adalah tetap disiplin menjalankan aturan yang diberikan oleh pemerintah atau juga ajakan untuk menjalani vaksinasi menciptakan herd immunity kita juga mari mengisinya mengisi kemerdekaan juga dengan kebersamaan ingat dahulu Indonesia menjadi nation merdeka negara itu juga kebersamaan tidak melihat kamu agamanya apa kamu sukunya apa saat itu semua bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan itu kita bisa mengenal nama-nama dari umat kita ya ada Yohanes Leimena Ambon ada Yohanes Latuhar Hari itu yang di BPUBKI ada gerungan Saul Samuel Yaakob Ratulangi bergerak di Voxrat atau Dewan Rakyat ada juga Ignacio Selamat Triadi ada Agustinus Adi Sucipto yang harus gugur ketika menerbangkan pesawat penuh dengan perbekalan medis atau yang sederhana meskupun perannya tidak memanggul senjata kita ingat kakak beradik Franz dan Alex Mendur Franz dan Alex Mendur ini adalah seorang fotografer dengan kejeliannya mereka dalam bidikan kameranya mengabadikan momen-momen proklamasi sehingga kita sekarang memiliki foto-foto bersejarah ketika pengibaran bendera pertama dan juga ketika Bung Karno membacakan proklamasi ada juga John Lee atau nama aslinya Daniel Dharma yang bergabung di Angkatan Laut yang gesit dan cedik menukar komoditas Indonesia dengan senjata bahkan ia menembus blokade Belanda ketika membawa senjata-senjata itu untuk meraih kemerdekaan masih banyak lagi dan tentu kebersamaan itu juga dilakukan oleh para pejuang sekarang ini baru selesai kita mendengar nama Grecia Poli dan Apriani Rahayu mereka berbeda iman berbeda agama tetapi bersama-sama menyumbangkan nama harum bagi Indonesia ada juga Karina Citradewijo dan Indra Rudiansyah keduanya adalah para peneliti di Jenner Institute yang terlibat dalam pembuatan vaksin AstraZeneca di Universitas Oxford Inggris Maka poin kedua adalah kebersamaan jadi pertama disiplin dan bersama tentu disini banyak sekali para ibu yang bisa juga mengobarkannya di lingkungan terdekat kita sedangnya keluarga disiplin ayo harus pakai masker keluar kalau mau kemana-mana ingat dulu jangan keluar itu kan juga bagian dari peran-peran kita meskipun kecil ada juga ajakan untuk mengisi kemerdekaan dengan gotong royong kita diajak keluar untuk serawung serawung itu berjumpa tetapi untuk masa pandemi ini jangan dulu kita menghindari kerumunan artinya apa kita jangan mager males gerak kita diajak untuk juga berjumpa meskipun secara online seperti malam ini kita berjumpa untuk saling meneguhkan ada juga ajakan untuk kebersatuan jadi pegangan kita bahwa NKRI adalah harga mati itu untuk menjaga keutuhan bangsa bisa lewat organisasi-organisasi lintas FKUP HAAK dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara-saudara ketika berjumpa dengan orang lain dengan saudara-saudara kita apapun latar belakang iman kepercayaan mereka juga menjadi bagian mari kita membangun kebersatuan itu berikutnya adalah kita menghindari egoisme diri kita bagaimana menghindari egoisme itu mempraktekkan secara langsung tema KAJ kita yaitu semakin mengasihi semakin terlibat semakin menjadi berkat dan ketika kami berbincang para romo di Pasoran itu juga sangat-sangat bersyukur bahwa umat di Tangerang ini begitu murah hati bagaimana juga satu sama lain saling membantu untuk ketersediaan akomodasi contohnya bahan pangan bagi yang isoman atau juga memberikan obat atau saling meminjamkan tabung oksigen meskipun kecil tetapi itu adalah bagian kita mengisi kemerdekaan itu dan kemarin waktu kami bertemu para romo dekena Tangerang satu itu kami sharing dan ada pengalaman dari paroki lain muncul kebersamaan di beberapa paroki dengan masyarakat sekitar yang dahulunya itu umat kita itu diprotes kiri-kanan tapi pada masa pandemi ini malah bisa bekerja dengan bersama Bapak Ibu Saudara-saudara itulah ajakan kita dan juga untuk para mudika teman-teman muda tadi di lagu pertama bangun pemudi-pemuda ajakannya adalah masa yang akan datang kewajiban mulah untuk Bapak Ibu yang sudah sepuh mari kita juga menitipkan masa depan menyerahkan masa depan negara kita kepada anak cucu kita dan teman-teman muda OMK sikap juga kita juga menjadi ditantang untuk hal itu karena kita semakin memasuki perubahan iklim yang berat maka contohnya sederhanalah kita bisa melakukan mencintai atau membangun merawat rumah kita bersama salah satunya juga harus apa ya ngirit ngirit itu apa ya untuk kalau kemana-mana jangan lupa mematikan listrik kalau tidak perlu banget tidak butuh banget matikan ya itu bagian dari merawat bumi kita dan juga bagi kemajuan bangsa negara anak cucu kita demikian paparan dari saya Kevin dan Meta kita menemukan juga Tuhan di masa pandemi ini finding God in the pandemic terima kasih saya kembalikan kepada Kevin terima kasih Romo terima kasih Romo materinya ini banget ya keren banget gak sih bapak-bapak ibu-ibu kayak banyak banget kayak nilai-nilai yang bisa kita petipi selama era pandemi ini juga selama PWKM dan juga kita dapet informasi juga dan juga nambah wawasan kita bahwa sejarah katolik itu di Indonesia seperti apa dari awal kebangsaan saat kemerdekaan juga kan ternyata peran kita sebagai katolik pun ikut jadinya nah sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya-jawabannya ya Tadefi boleh nah untuk bapak-bapak ibu-ibu serta teman-teman yang mau bertanya diperserahkan mungkin bisa raise hand ya atau mungkin videonya dibantu oleh teman-teman atau mungkin langsung aja di apa namanya mic-nya di unmute lagi untuk kayak misalnya mau bertanya langsung kita bukanya tiga pertanyaan tiga orang pertama yang beruntung langsung nanya untuk rongo bisa langsung bertanya ya cool ini saya cari nih siapa yang mau lihat tadi ada yang raise hand yang raise hand dua atau satu raise hand raise hand ayo mungkin Lucy bisa dibantu nih cariin siapa yang raise hand dari bapak-ibu lalu dan teman-teman yang yang bertanya saya mau bertanya ya bu romo bagaimana kalau kita caranya menitipkan masa depan kepada teman-teman muda romo sedangkan kan saat ini banyak sekali yang lebih menarik yang lebih menarik bagi mereka contohnya saja misalnya kalau dulu waktu saya masih masih remaja kita kita pasang bendera aja seneng banget kita masang bendera 17 Agustus sambil nyanyi-nyanyi naikin bendera sendiri upacara sendiri kalau sekarang ngajak anak-anak yuk kita pasang bendera enggak ada yang mau oma aja yang pasang jadi bagaimana kalau misalnya menitipkan masa depan kan perubahan iklimnya kan sudah berbeda terima kasih ramah makasih bu mumu memang ya tantangan sangat global sekarang godaan-godaan dari gadget godaan-godaan teknologi itu juga merangsek di dunia anak-anak muda sekarang dan itu memang yang itu realitas yang harus kita hadapi juga mungkin zamannya bu mumu dahulu menerbangkan layangan sudah wah seneng diangat sekarang kalau bisa main game ngapain harus keluar sampai rambutnya coklatnya apa yang perlu kita ajarkan kepada mereka bahwa pengajaran bagaimanapun itu juga harus terus dilakukan Bapak Ibu sejarah jangan pernah bosan untuk mengajarkan makna-makna sejarah bangsa kita sejarah kristianitas kita dua itu juga tadi menurut yang saya kalau kacamata saya dari yang dikatakan Monsignor Sugiyo adalah juga kita perlu juga melihat sejarah bangsa ini dan juga sejarah kristianitas sejarah kristianitas tentu Bapak Ibu sebagai kepala keluarga sebagai Bapak itu ya sebagai imamnya keluarga itu juga perlu mengajarkan tentang bagaimana kitab suci pesan-pesan Allah pesan-pesan Yesus itu juga menyentuh dalam diri mereka kalau anak-anak kita jadi contoh simpelnya masang bendera males dan suruh omanya aja sementara dia mager di kamar itu kan juga menjadi bagian tantangan dari Yesus apa yang akan kamu cari nanti bidikannya itu bisa di kisah Yesus bertemu dengan anak muda yang kaya itu Bumumu Bapak Ibu itu kan banyak sekali pengajaran di situ bahwa teman-teman muda ini bisa seperti sekarang ini tentu juga karena peran sejarah dari bangsa dari orang-orang yang mengupayakan kemerdekaan itu dan juga dari upaya iman kita Bapak Ibu kalau Anda pernah pergi ke Myanmar itu mereka sekarang juga berbalik lagi dulu kemarin begitu agak merdeka dengan pemerintahan sipil tapi sekarang ketika balik lagi ke junta militer semua serba terbatas atau kalau Bapak Ibu melihat sejarahnya Korea Utara sampai sekarang bagaimana juga di sana internet saja terbatas hanya ada di perpustakaan apa nasional itu juga enggak bisa mengakses kemanapun terus makanan juga sulit anak-anak kecil itu harus mengais tanah mencari sisa makanan bayangkan sudah di tahun 2021 ada saudara-saudari kita di belahan dunia sana mengalami hal itu maka Bapak Ibu dan juga Bu Mumu saya menekankan pengajaran sejarah itu tetaplah mengambil peran penting mungkin dalam sejarah komunitas Bumumu lelur-lelur Anda itu juga bisa ditampilkan untuk menggugah niat dalam bahasa Jawa itu kerentek semangatnya anak-anak muda itu anak-anak kita semuanya tentu wah dulu kalau engkongmu enggak ikut memanggul senjata kita enggak bisa seperti ini nah itu kan terjadi karena ada catatan sejarahnya apa benar sih proklamasi tanggal 17 lho Alex dan Franz Mendur dengan fotografiknya sudah mengupayakan ini lho dokumentasi sejarahnya nah selalu kita ingatkan bahwa sejarah baik sejarah bangsa maupun sejarah iman itu juga sangat berperan maka di sini juga gereja juga sangat amat berharap keluarga-keluarga itu menjadi Ecclesia Domestica artinya menjadi gereja kecil dimana disitu membentuk mendidi anak-anak cucu-cucu kita dalam iman tentu saja iman seperti yang dikatakan Rasul Paulus itu diwujudkan dalam tindakan nyata artinya dalam kehidupan real berjumpa satu dengan yang lain berjumpa dengan orang perjumpaan-perjumpaan itulah yang 76 tahun yang lalu membuat kita sebagai bangsa sebagai nation itu bisa merdeka nah kembali lagi Bumumuk peran pengajaran sejarah sejarah bagaimanapun itu penting Bung Karno mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah demikian Bumumuk terima kasih Romo wah sudah terjauh pertanyaannya Bumumuk sudah oh iya sebelumnya ini aku lihat di zoom ini ada Romo Suryo nah ada Romo luar biasa Romo Suryo wah selamat malam Romo Suryo bagaimana kabarnya Romo Suryo siapa Suryo Suryo Suryatmo ya iya betul sekali mana mana ditampilkan dong iya di 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 ini ditampilkan Kevin itu ada yang recent oh iya betul Agustino Suwati iya silahkan Bapak bisa di unmute selamat malam Romo malam Agust gini Romo dia tema kita ini kan luar biasa Indonesia tangguh Indonesia tumbuh nah kalau selama ini kami sedikit mencermati anak-anak muda kita sangat sedikit yang ingin menceburkan dalam perpolitikan dimana perwakilan perwakilan rakyat kita itu sangat minim yang katolik apakah dari gereja juga ada upaya bagi membangun generasi kita ini mencintai untuk bisa berpolitik praktis sehingga bisa menyuarakan hal-hal yang menjadikan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh kemudian itu saja Romo terima kasih untuk masuk ke ranah politik itu kita anti kita kalau bisa menjauhilah mending aku profesional cari rezeki beres semuanya jalan tetapi kita juga harus ingat bahwa politik itu pun juga nantinya berpengaruh pada masa depan seluruh umat tidak hanya orang-orang katolik tapi juga tentu masyarakat bagaimana juga dalam berpolitik itu juga bisa membangun arahan dari gereja membentuk bonum komunik suatu komunitas yang baik nah hanya saja adalah bagaimana seringkali pendidikan-pendidikan yang mengarah ke politik itu sejak dari kecil itu juga belum terarahkan dengan baik mungkin zaman Bapak Ibu sederhana semuanya juga mungkin bagus dahulu kita SD itu masih ada PMP ya pendidikan moral Pancasila dan lain sebagainya tata negara tapi mungkin sekarang ya ada tapi persennya itu terlalu mungkin belum terlalu banyak termasuk juga praktek-praktek di lingkungan masyarakat itu juga bagaimana di Karang Taruna yang lintas agama itu kan juga menjadi bagian cara kita membangun atau belajar berpolitik itu nah ini tantangan bagi anak-anak kita tentu saja bagus Bapak Ibu saudara-saudara semuanya bagaimana tadi dalam salah satu yang saya tampilkan itu bagaimana kita bisa melakukan serawung serawung itu bahasa Jawa untuk berjumpa dengan orang-orang lain dimana ada semangat untuk membangun gotong royong tetapi ya kemarin-kemarin ada juga ya dari tempat kita juga ada yang menjadi wakil rakyat itu juga harus terhambat karena kasus yang dia lakukan dia lakukan terkadang itulah yang membuat mungkin anak-anak muda juga anti untuk masuk pada dunia perpolitikan itu kemarin saya di KS Kesukupan Agung Semarang juga bagaimana ikut membantu mengupayakan menampilkan tokoh-tokoh katolik itu setidaknya berupaya untuk memberi bukan saya memberi secara langsung tapi memberi ruang untuk mengenal wakil-wakil rakyat yang dari umat katoliknya bahkan itu sampai ke tingkat fiket itu juga mengajak dalam terpetik menuntun umat untuk mengenal wakil-wakilnya nah sekali lagi gereja mungkin juga dalam pengajaran ini dalam ajaran gereja dan juga ajaran meskipun gereja tidak bisa berpolitik praktis tetapi juga bisa mengarahkan untuk nanti mau untuk menjadi wakil dari umat katolik dari umat katolik itu juga menyumbang suara selalu dikatakan oleh bahkan oleh intelektual intelektual NU mereka mengatakan ada wakil dari katolik itu yang di dewan jadi juga tetap bisa menyuarakan kepentingan dari umat katolik nah itu bahkan ajakan dari intelektual NU ketika saya masih di Kusupanagung Semarang jangan hanya ngikut tapi juga berperan serta apa dan bagaimananya mungkin apakah Roma Teguh bisa melengkapi bagaimana gerak langkah gereja kita parogi kita di dalam mengobarkan anak-anak muda untuk masuk dalam politik itu silakan Roma Teguh terima kasih Roma Suryadi saya mau garis bawahi dari satu kata tadi serawung jadi ada perkembangan yang di luar kendali kita itu setelah reformasikan politik yang perkembangan politik sektarian kemudian berdasarkan aliran kemudian kemarin kita punya catatan juga itu dalam pilpres 2014 2019 juga pemilihan Gubernur Jakarta itu kan suasana sentimen agama kan dipakai dan termasuk juga kemudian meminggirkan calon yang dengan latar belakang agama maka sebetulnya ada PR yang lebih mendasar dari sekedar kita melihat orang-orang tampil orang-orang katolik tampil yang mendasar adalah bagaimana kita perjuang supaya kita hidup di tengah masyarakat dan kemudian kita dikenal kita dikenal dan kemudian itu menjadi bagian dari kampanye kita supaya Indonesia yang kita bangun sungguh-sungguh berdasarkan pluralisme kesetaraan siapapun yang sebetulnya konsep demokrasi politik itu kan memberikan kesempatan siapapun yang punya prestasi baik apapun agamanya itu dia yang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin tapi kan karena tadi itu politik identitas maka kemudian meskipun kualitasnya buruk tetapi karena dia seagama dengan aku seiman dengan aku maka dipilihlah calon yang tidak terlalu bagus itu nah ini yang sebetulnya meminggirkan salah satu hal yang kemudian meminggirkan orang-orang katolik itu tersingkir dari sejak awal saya mengingat tahun 80-an itu saya sebagai pemuda katolik dan banyak di tempat saya orang-orang katolik waktu itu menjadi pemimpin pemimpin di masyarakat waktu itu karena politik identitas belum separah seperti sekarang maka PR kita adalah bagaimana kita mengkampanyekan pluralisme kemudian kesetaraan untuk setiap warga negara sehingga apapun agamanya boleh punya kesempatan yang sama untuk terjun di situ usaha-usaha itu banyak loh saya kebetulan tadi begitu ini menyebut mengenai DPR saya di di ini di HP saya ini saya punya banyak beberapa teman-teman anggota DPR beberapa orang-orang muda yang kemudian terpanggil karena kasus ahok itu kemudian terdorong terbakar masuk dalam politik termasuk yang saya buka tadi adalah brandu brandu itu kalau di Facebook saya itu termasuk salah satu yang saya pasang sebagai foto foto unggulan itu itu dia lulusan CC yang kemudian terpanggil masuk menjadi DPR jadi sebetulnya saya tidak tidak pesimis ada orang muda kita yang masuk terpanggil masuk karena ingin terlibat dalam keindonesiaan saya kira itu tambahan bagus terima kasih roma teguh mungkin tambah juga pak bagus bahwa tadi saya mengatakan kebersatuan bagaimana menempatkan NKR itu sebagai harga mati itu prakteknya adalah bagaimana tadi kita juga berjumpa dengan banyak orang kalau berjumpa dengan teman-teman di si HAAK paroki kita selalu bagaimana mengupayakan nanti di setiap lingkungan sederhana ada wakil dari HAAK Pak Agus artinya apa bahwa kita diajak untuk tadi serawung berjumpa dengan sesama kita apapun latar belakang agama imannya termasuk di WKRI itu juga bisa kita upayakan di FKUB besok hari Sabtu saya istiqot bersama di kantor kecamatan mewakili matkatulik untuk doa bersama itu cara-cara bagaimana juga anak-anak muda itu ditantang untuk keluar dari zona nyamannya untuk keluar berjumpa terkadang mikir ya tapi kalau untuk bertemu semakin ditantang juga keluar dari zona nyamanku demikian Pak Agus terima kasih Kevin oke terima kasih kepada Romo Teguh sama Romo Suryadi ini ada pertanyaan yang terakhir Romo dikit dari Ibu Benadeta dari MP sepertinya ada pandangan bahkan realitas menunjukkan bahwa dewasa ini partai yang berbaju agama seperti tidak begitu diminati lagi bagaimana Romo saya menyetujui apa yang dikatakan Bu Por memang betul termasuk juga terkadang fenomena fenomena identitas yang dikatakan Romo Teguh tadi bahkan juga seringkali kalau kita melihat yang di partai-partai semacam itu juga seringkali malah menunjukkan sesuatu yang apa ya berlainan dari cara pandang masyarakat yang kemudian menjadi kita menjadi emoh gitu loh untuk masuk ke situ dulu kita ingat waktu euforia sehabis reformasi 98 itu kan banyak sekali partai yang berbendera agama ada zaman saya itu ada berapa 30-40an tapi lama-lama juga semakin menyempit banyak merger juga artinya kan juga orang juga akan semakin melihat teladan-teladan orang-orang yang ada di situ termasuk teladan dari partai itu sendiri yang lebih banyak mungkin kurang untuk menampilkan mempromosikan keugulan dari partainya mungkin dari bubur yang di Mitra Ignatian kan juga jelaskan tentang apa sarana dan tujuan itu mungkin Rommat Teguh mau menambahkan saya kebetulan pernah ngobrol sama ketua PS itu siapa 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 itu namanya lupa tetapi dia Chris Natali pernah menyampaikan data itu jangan terjebak dengan judul nasionalis kita itu sekarang dipimpin mayoritas itu partai nasionalis tetapi ternyata produk-produk dari perda-perda syariat itu adalah justru dihasilkan dari partai nasionalis maka sebetulnya kita jangan berpuas dengan kulitnya kita tetap harus mengontrol bagaimana perilaku para entah mengaku agama entah mengaku nasionalis itu adalah bagian dari politik untuk merauk merauk dukungan kemudian pelaksanannya kadang-kadang berbeda dengan apa yang dikampanyekan ketika mereka ingin menarik kita menjadi pemilih mereka maka tugas kita juga kewajiban kita untuk selalu mengontrol supaya kalau memang partai nasionalis juga harus didorong supaya keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan adalah nasionalis salah satu yang waktu itu saya terkesan adalah PSI yang ingin memperjuangkan konsistensi antara perjuangan dengan praktek di lapangan begitu Romo Suri terima kasih Kevin saya kembalikan terima kasih Romo kebanyakan sekarang waduh udah gak berasa ya sudah tiga yang bertanya ini kalau misalnya memang mau minta hadiah bisa hubungi Bumumu ya mungkin ya hadiah apa Vin? hadiah untuk penanya mungkin Bumumu ya kan kayak door price itu kan oh gitu boleh lah beli aja alamatnya di chat nah siap-siap mungkin juga Bu Feni juga mau sumbang mungkin nanti saya yang neruskan ke Bu Feni oke siap-siap jangan lupa MCB juga ya Bu oke setelah kita sudah tanya-jawab lu juga sudah mendengarkan jawaban dari Romo Suri jadi sekarang kita mendengarkan lagu persembahan dari Romo Cahyo siapa nih yang kira-kira Bapak Ibu yang kangen dengan Romo Cahyo mungkin banyak ya aku kangen banget ya kangen banget emal oke halo Romo Cahyo halo Romo malam Romo halo selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam Romo suara Romo oke oke untuk untuk kita semua saya akan menyanyikan ini ini sudah akrab lagu ini judulnya Tanah Airku ya saya ambil gitar dulu suara gitar saya kedengaran ya kedengaran Romo hidupku biar aku sayang pergi janggung tidak akan hilang dari kau tanahku yang ku cintai engkau ku hargani walaupun banyak yang ku jalanin yang masyur permai diketahun tetapi kampung dan rumahku disanalahku rasa senangku karena aku yang banyak terima kasih terima kasih Romo terima kasih Romo oke selanjutnya apa nih Kak Devi kita sekarang selanjutnya nggak lengkap kalau kita nggak doa bersama nih nah yuk kita mulai dengan doa umatnya kita dipimpin oleh Ibu Gisel dari Legio Maria halo Gisel halo halo nah nah ini dia selamat malam selamat malam selamat malam teman-teman semua mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak yang maha baik kami bersyukur atas kebaikanmu dengan penyertaanmu yang nyata engkau mengumpulkan kami semua seluruh seksi kategorial untuk mengadakan seminar kebangsaan ini walaupun masih harus menggunakan secara online tetapi dengan berkata rahmat serta penyertaanmu kami dengan penuh semangat dan dekat untuk menjalankan seminar ini agar kami dapat inspirasi dan motivasi dan dapat mengerakkan kami untuk tetap berkarya di tengah pandemi ini dan juga dapat mewujudkan tema dari KAJ tahun ini semakin mengasihi semakin terlibat dan semakin menjadi berkat kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan dalam tema seminar kali ini yang mengusung Indonesia tangguh Indonesia tumbuh ada pesan optimis di balik tema tersebut di mana Indonesia tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai krisis hingga pandemi saat ini dan dengan menyongsong ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dengan tema Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh kita harus optimis untuk terus menyongsong masa depan yang lebih baik kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan kami juga berdoa bagi gereja ya Bapak semoga melalui Santo Yusuf pelindung gereja kami selalu kau pelihara dalam perhubungan agar kami saling menguatkan dan gereja selalu memberikan kekuatan rohani dalam perayaan Ekaristi sehingga kami umat sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan kami pun mau berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19 semoga mereka semua keberikan rahmat kesembuhan sehingga boleh kembali sehat dan dapat kembali berkarya dan bekerja di ladangmu kami mohon kalau bukan Allah kami ya Tuhan bagi yang sudah meninggal ya Bapak berilah ampunan bagi mereka yang telah kau panggil dan berilah tempat dalam kebahagiaan abadi bersamamu di surga kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi kami semua yang hadir dalam seminar kebangsaan ini kami mohon rahmat kesadaran tekat dan motivasi atas pencerahan dari Romo Suryadi agar kami dapat menunjukkan rasa optimis dalam karya dan pelayanan kami walaupun dalam keadaan sulit dan dengan segera segala keterbatasan kami untuk mencapai Indonesia tangguh Indonesia tumbuh kami mohon kamu kanlah doa kami ya Tuhan terima kasih kepada Ibu Gisel sekarang kita memasuki sesi eh sorry sisi lagi kita sudah selesai sesinya sekarang sudah di penghujung acara kita ini sebelumnya ini ada Romo Ponco ya untuk Romo Ponco bisa kasih sedikit sapaan untuk kita-kita semuanya atau pesan-pesan selamat malam Romo selamat malam selamat malam Romo malam Romo mungkin ada ingin salam untuk kepada Bapak Ibu disini malam malam Romo malam ya baik oke silahkan Romo oke datang oke silahkan jadi ini sifatnya spontan aja saya asalnya dari Makilan Bapak Ibu mesti asalnya dari macam-macam ya kan dari mana-mana saya yakin bahwa yang hadir disini tuh juga barangkali dari mana-mana tidak hanya di parok di ASPMTB juga kan mungkin ya Magelang itu kota tentara pusat pendidikan militer bapak saya juga militer gitu kan kalau dilihat dari sejarahnya dulu menjadi Heho menjadi TNI pernah terakhir menjadi polisi ibu saya juga sipil abri sudah pensiun dan dia bekerja di rumah sakit tentara sampai pensiun bapak saya sudah meninggal ibu saya itu masih hidup umur 95 tahun bulan Agustus ini maka dunia kemiliteran itu menjadi sangat akrab dengan diri saya sejak kecil sampai besar paling tidak begitulah bahkan saya kerap tertarik dengan pendidikan militer Akabri itu ketika masih pada awal-awal pendidikan mereka biasanya dalam pendidikan itu terlihat sangat keras namanya masa peloncoan pelonco itu berarti kalau mahasiswa itu diterima pertama dan itu sangat keras bahkan bisa sampai mati latihan-latihan fisiknya sangat berat tidak seperti sekarang mungkin tetapi rupanya itu menjadi apa ya menjadi gambaran yang biasa dalam masa kecil saya atau masa perkembangan berikutnya disamping itu pula kalau taruna itu sudah mulai menjadi apa namanya sekolah mulai masa pendidikan itu yang paling menarik itu kalau malam minggu itu dilepas dari siang sampai nanti sore sudah pulang dan pulangnya itu pun dijemput pakai bis masuk ke barat masuk ke asrama itu dalam masa semacam bebas liburan itu jalan-jalan dan sebagainya itu memang terkadang ada saya punya saudara yang dari pendidikan militer itu mampir ke rumah dan rupanya mereka senang kalau disuguh makanan dan makannya banyak maka mereka sering dijuluki kalau malam minggu itu jangkrik-jangkriknya pada keluar padahal mereka suguh-suguh menjadi idola juga untuk lebih-lebih untuk cewek-cewek pada masa itu saya masih kecil kalau ada taruna mereka sangat senang dan beberapa orang memang menjadi pacarnya menjadi istrinya dan sebagainya sampai dinamika itu menjadi kebiasaan jadi warna nasionalisme itu rupanya dalam diri saya diwarnai oleh situ apa namanya situasi militerisme dunia militer yang menarik yang menakutkan tapi juga yang mengagumkan itu tetapi satu hal yang pesan kalau misalkan saya tanda kutip di rumah mengkritik militer atau apa itu bapak saya selalu membela militer kamu masih kecil tidak ngalami perang macam itu berani ngomong seperti itu lalu saya juga nggak ngerti ngalami perang seperti apa tetapi paling tidak lama-lama menjadi mengerti bahwa dunia militer itu memang dalam suatu negara itu sangat penting maka menurut saya dalam perasaan saya jangan pernah menghina militer itu militer apapun jangan pernah menghina militer karena militer itu betul-betul alat negara ketika negara itu membutuhkan sesuatu militer di situ siap untuk melaksanakan termasuk dalam vaksinasi ini kalau tidak didukung oleh dunia militer kita juga bisa kucar kasir ketika KKB di Irian mengalami seperti itu dinamikanya akhirnya militer yang turun ke sana dan boleh dikatakan dibutuhkan memang kehadiran militer itu seperti itu tentang situasi bahwa militer itu tidak bisa dialog dan sebagainya itu bagi saya itu belakangan yang penting bahwa militer itu memang sungguh-sungguh menjadi bagian dari alat negara yang sungguh-sungguh bisa di diandalkan tanpa militer kita bisa menjadi kucar kasir juga banyak hal kalau kita bicara soal militer oleh karena itu dalam mengisi kemerdekaan ini ya imbuan saya untuk umat untuk teman-teman kaum muda juga kalau memang berminat menjadi militer jadilah militer apalagi sekarang ini tadi sudah disebut juga tentang situasi dimana kita apa namanya ya terkadang kita itu apa ya pilih kasih apalagi orang Kristen itu sangat selalu dimana-mana dibuat apa namanya sedikit atau di anak tirikan di dunia militer pun menghalami seperti itu oleh karena itu kalau menjadi militer jadilah militer yang tangguh dan kejarlah supaya setidaknya menjadi perwira menengah seukur sampai perwira tinggi dan itu pasti akan berpengaruh besar dengan demikian kalau kita mau mencintai negara kita ini ya cintailah militermu juga dan kita juga barangkali perlu juga mempunyai cita-cita sebagai militer ibu bapak sudah berkasih itulah yang bisa saya bagikan sedikit saja tentang dunia militer dalam konteks mencintai NKRI ini semoga kita semua menjadi juga kalau dikatakan Indonesia tangguh maka kita juga melihat dari sisi pertahanan yang dibuat oleh negara dengan keterlibatan militer ini terima kasih dari saya terima kasih Romo terima kasih Romo terima kasih Romo ponco oke setelah kita mendengarkan kata dari Romo ponco sekarang kita akan mendengarkan sebuah kalimat sebuah kalimat sebuah apa dari korbit kita korbit kategorial ibu 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 hello hello ibu berapa kalimat kevin tadi satu kalimat terima kasih silahkan Romo tegu Romo ponco Romo suriadi Romo cahyo bapak ibu dan teman-teman muda pengurus dan anggota kelompok kategorial yang dikasih Tuhan selamat malam selamat malam selamat malam apa kabar semuanya sehat terima kasih luar biasa luar biasa puji Tuhan malam hari puji Tuhan malam hari ini karena izin dan cinta kasih dari Tuhan Yesus kita boleh berkumpul untuk bersama-sama sebagai satu saudara sebagai satu keluarga besar dari kelompok kategorial paruti tanggrang ini kita boleh berjumpa walaupun secara virtual ini sungguh luar biasa seminar ini bisa terjadi juga berkat panitia tentunya panitianya yaitu adalah sinergi dan kolaborasi dari beberapa kategorial yang ada di paruti kita itu dari KI dari MI TEDU THS-THM WKRI Legio Maria dan lainnya itu panitia ini yang bisa acara ini bisa telaksana berkat kerja keras dari panitia terima kasih para panitia dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Tegu Romo Romo Ponco Romo Suryadi dan Romo Cahyo yang sudah memberikan sambutan Romo Cahyo dan memberikan persembahan lagunya yang merupakan yang dikangenin oleh teman-teman kategorial semuanya dan juga Romo Suryadi yang sudah memberikan materi dan rendungannya yang luar biasa yang menjadikan kita sebagai umat katolik 100% katolik 100% Indonesia kita mempunyai tanggung jawab kata Romo Terima kasih Romo-Romo semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini dan memberikan support bagi kategorial kita kasih tepuk tangan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Mumu dari KI selaku PIC untuk acara ini dan juga MC kita anak muda kita yaitu Kevin dari Tedu Devi dari THS-THM dan untuk Lucy dari untuk lagunya dari Lucy PDOM-PKK untuk Kiko sebagai pembuat situal background-nya digital-nya dan juga untuk doanya yaitu dari WKRI ada Ibu Rini dan Ibu Christine ada dari MI Ibu Santi dan Gisel dari Legio Maria inilah panitia-panitia yang bekerja di balik acara ini semuanya terima kasih untuk teman-teman semua untuk acara hari ini boleh berjalan dengan baik bersiapan dari Bapak teman-teman semuanya Romo dan Bapak Ibu semuanya biasanya kategorial selalu mengadakan acara bersama ini secara sinergia atau kolaborasi awalnya waktu kami makan siang Natal pada tahun 2019 itu disitulah mulai asal-mulanya kategorial ini semakin atrap dan bersatu sama satu lainnya mereka tidak merasa lagi sebagai ah saya dari komunitas ini tidak tapi mereka merasa satu sebagai satu keluarga besar kategorial di Parofi Tanggrang yang dilanjutkan lagi dengan rekoleksi bersama pengurus kategorial yaitu di Vila Arema itu semakin memperat dari persahabatan dan terus lagi ada baktos lagi baktos waktu Natal di masa pandemi kami melakukan secara spiritual jadi hanya beberapa wakil yang hadir ke panti-panti asuhan sebanyak panti-panti asuhan ya bersama Romo Cahyo waktu itu sebagai moderatornya itu yang selalu dan kemarin juga berpartisipasi memberikan bantuan kepada saudara-saudari kita yang terkena musibah banjir yang di Sulawesi itu itu juga dilakukan dan banyak hal yang telah dilakukan oleh kategorial dan juga yang terlibat dalam tugas rutin terima kasih Bapak Ibu kategorial yang sudah melayani pelayanan di paroki dengan secara rutin setiap hari selasa dan jumper yang mendapat tugas untuk terima kasih semuanya yang sudah memberikan waktunya walaupun pandemi sudah bersedia Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan dan ada beberapa pengumuman yaitu untuk bulan depan pertemuan rutin bulan depan bulan Oktober yaitu TIC-nya yaitu dari THS-THM September teman-teman THS-THM untuk mempersiapkannya memperkenalkan apa itu THS-THM kepada teman kategori yang lainnya di bulan Oktober yaitu PIC-nya Adi Yuswo Ibu Yuliana atau Bu Iwi silakan dan nanti di bulan November yaitu dari PIC-nya semua kelompok kayaknya sudah memperkenalkan sebagai PIC adakah yang belum nanti di bulan Desember nanti kita kumpul lagi kita rapat lagi kita akan mengadakan mungkin perayaan atau bersama bagaimana wujudnya nanti kita pikirkan lagi kita tentukan lagi waktu dan tanggalnya itu aja yang saya sampaikan terima kasih untuk semuanya terima kasih untuk pengurus dan anggota dari kategoran semuanya salam sehat tetap semangat Tuhan memberkati Tuhan memberkati terima kasih terima kasih Bu Feni sekarang kita sudah benar-benar di hujung acara tapi sebelum itu kita harusnya foto lagi kita foto lagi tapi dengan gaya merdeka kita harus foto dengan gaya merdeka 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 dengan tangan kanan kepala di kanan Ayo Bapak Ibu kita nyalakan kembali kameranya kameranya kita kembali lagi biar bisa kelihatan muka-mukanya Gisel tangannya mana Gisel hilang kita ini terus sampai lima kali karena kita tidak tahu kita ada di layar berapa oke oke ini saya foto halaman pertama ya satu dua tiga oke halaman pertama sekarang berikutnya halaman kedua senyumnya jangan hilang semangat satu dua tiga oke halaman berapa sampai sepuluh halaman ketiga oke senyumnya jangan hilang satu dua tiga aduh gemetan gemetan merdeka belum ya baru tanggal tiga belas merdeka empat hari lagi terima kasih terima 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 setelah foto kita lanjut untuk doa untuk bangsa Indonesia kita nih bisa dipandu oleh Ibu Santi dari Mitra Ismasian baik selamat malam para Romo dan Bapak-Ibu terkasih. Kita akan bersama-sama berdoa. Doa bagi bangsa Indonesia dalam masa pandemi virus COVID-19. Allah Bapak yang Maha Rahim, Engkau lah yang menyelenggarakan hidup kami. Dengan hati yang menyesal karena ketidaktaatan kami dan dengan iman yang penuh akan kasih sayangmu kepada kami. Kami menghadap kepadamu. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Kami mohon curahkanlah kasihmu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan pelbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersamamu. Dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah sipil, TNI, maupun Polri. Agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus COVID-19 ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit. Mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Bantulah para tenaga profesional dalam perbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Alah Bapak yang maha pengasih dan penyayang, gerakanlah seluruh warga bangsa kami untuk terlibat bersatu fadu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijakan pemimpin bangsa kami dari pusat dan daerah, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Bebaskanlah kami dari nafsu hanya memikirkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan watak bangsa kami. Sebaliknya, kobarkanlah semangat kesetia kawanan yang telah kau tanamkan di dalam hati kami sebagai keutamaan bangsa kami. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan agar mampu mendampingi umat dalam masa yang sulit ini. Bapak yang maha kasih, engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya engkau maha baik terhadap kami. Dimuliakanlah engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Pada Ibu Santi, sekarang kita doa, doa penutup dan dilanjutkan dengan berkat penutup oleh Romo Suryani. Romo Suryani, masih di mute. Para Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman muda dan juga adik-adik, sebelum penutup dan berkat, kembali saya mengajak Anda untuk nanti kita merayakan Ekaristi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 hari Selasa tanggal 17 Agustus pukul 9 pagi secara live streaming. Kita syukuri anugerah-anugerah Tuhan itu dan juga menghormati seluruh pejuang kemerdekaan yang memberikan pembuat kita sekarang menjadi bangsa yang merdeka. Karena malam ini mari kita tutup seluruh rangkaian acara kita, secara kita juga menatap masa depan, tidak hanya berhenti di tahun ini, tetapi tahun-tahun berikutnya bersama anak, cucu, kita semuanya, kita menatap masa depan dengan penuh harapan bersama Allah. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan biarkanlah kami menyadari bahwa Engkau ada dan hadir, bahwa Engkau tidak menyerahkan dunia ini kepada kuasa nasib, bahwa Engkau selalu mencipta yang baru. Apa yang telah berlalu terletak di tanganmu. Apa yang menunggu di depan kami, Engkau telah menentukan bagi kami. Maka, bebaskanlah kami dari kekhawatiran yang menggelisahkan kami, dari perhitungan dan perencanaan yang meruatkan kami, dari keterburuan yang menyesakkan nafas kami, yang memacu kami ke sana kemari di siang hari, dan mengganggu tidur kami di malam hari. Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa kekuasaanmu akan terus berlangsung di dunia ini, bahwa Engkau telah menjanjikan masa depan yang baik dan terang bagi kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian, seluruh rencana dan niat baik kita, seluruh pekerjaan, karya, pelayanan, dan studi kita, kesehatan kita, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan, secara khusus seluruh anggota keluarga kita, seluruh komunitas kita, senantiasa dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Bapak Ibu, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Romo. Sehat selalu, Bapak Ibu. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu, sebelumnya aku ada mau menginfokkan bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dan pengen lebih tahu nih tentang materi dari Romo Suri Hadi. Nanti Romo Suri Hadi akan memberikan maklumatnya kepada kita semua melalui grup yang akan nanti di-share di grup. Oke. Oke, siap. Oke. Sebelum kita mengakhiri seminar kita kali ini, kita akhiri dengan lagu penutup Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar. Maju. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3rd, 1, 2, 1. iker Indonesia nantiheavy dan 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati